ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke guys terima kasih karena telah mengklik video ini jangan lupa kalian like jika kalian menyukai video ini dan kalau tidak suka kalian dislike aja guys Oke di video kali ini gua ceritanya menuju suatu tempat ya tempatnya itu pengobatan tradisional picit refleksi guys gimana kalau kita nonton bumper dulu guys biar kayak orang-orang gitu guys ya sebelum kita lanjut perjalanan kita bumperin dulu oke ya gitu aja guys bumpernya ya ala kadarnya aja lah guys bumpernya kita tahu sih sebenarnya gua tuh bikin tema bumper itu tuh mau bikin apa gitu rencananya sih motovlog guys cuma ya udahlah gua akan konten gua akan campuran gitu guys kayak gado-gado jadi masukin semua aja lah guys nah ini dia perjalanannya guys dari rumah ke tempatnya itu kisaran satu jam satu jam berapa ya satu jam lebih lah nah ya santai sisa jalannya sambil santai guys kita mampir dulu ke ini ke tamannya taman daerah mana ya Cirebon lah Cirebon karena tempatnya kan perbatasan Cirebon sama rumah kuningan guys daya retam kalau nggak salah tamannya hutan-hutan apa ya lupa gua guys pokoknya disitulah jadi kita tuh istirahat dulu sebentar sambil sambil ngisi perut les makan karena kan dari rumah bau makanan guys nah ini potongan gua sama ponakan gua setelah makan itu guys ya kita main-main dulu lah bentar di taman tersebut itu apa itu tuh kan ponakan gua lucu kan nih ponakan gua banyak guys nah setelah makan-makan kita lanjutin lagi perjalanannya guys wah pemandangannya mantap jiwa guys gila kayak senja-senja apa gitu tuh kan mantap nih jarang ditemuin guys kalau di kota-kota besar pemandangan kayak gini hamparan sawah luas gitu guys gila kan langitnya luas banget gitu enggak ada enggak kehalang bangunan atau apapun lah indahnya ciptaan Tuhan guys luar biasa oke setelah di perjalanan ya biasa lah di perjalanan kita sambil lihat kanan-kiri gitu guys nah sekarang udah masuk ke desanya guys desanya enggak tahu desa apaan gua juga ada di ya udah mau sampai ke tempat ininya guys tempat terapis pijit refleksinya guys jalannya kecil banget guys karena kan ya deket-deket pegunungan gitu jadi naik turun jalannya terus ya sempit lah kalau ada mobil banyak kayaknya susah untung mobilnya jarang guys disini tapi kayaknya cocok guys kalau pakai motor kesini ntar kita kepan-kepan bikin sesi motofrug ya guys naik motor tapi jauh banget ya nggak jauh sih ya segitulah deketlah nah ini dia rumahnya tuh yang temboknya orangnya guys nah kita parkir dulu guys parkir-parkir ya sambil nunggu-nunggu antrian ya karena lumayan ramai guys tempatnya itu pasiennya itu banyak banget yang ngantri nah disini gua iseng-iseng bikin video ini parodi joker guys ya korbannya inilah gunakan gua yang kecil-kecil ini kalau diinget kocak juga sih guys ya kalian kalau mau nonton kalian bisa klik kartu di atas ya guys ntar gua sisipin guys karena itu hasil dari membuat ngobatannya guys membuat parodi joker tersebut guys kita denger langsung dari guanya aja guys dan ini kan kepercayaannya kan kepercayaan agama islam ya guys jadi ya putar agama islam juga guys misalkan kita bandel atau kita apa gitu penyebab sakitnya lebih gua kalau ngomong kayak gitu anjar si malesin gitu ngeliatnya dan kurang-kurang lancar guys gua kalau ngomong di depan kamera lumayan banyak-kurang lancar guys yang bagernya cahitnya orang guys gua sama saudara gua gimana cewek nah malu sama si obos si obos mau 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 ini juga rapi kocak anjar ntar kita tahu nah ini saudara gua guys saudara ini suami dari teteh gua gitu oke guys ikuti saja keseruannya jangan lupa like comment dan subscribe ya oke guys tuh 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 eh bergul kini sakit dengan belum aneh usaha eh guys coba kita lihat ramai ya deh coba deh kamu yang ngerekam deh sana gini ya orang-orangnya udah nggak usah digini kamu mau semua agar gua orangnya malu-malu gitu guys malu-malu kucing jadi gua nyuruh ponakan gua buat ngerekam kesana guys oh iya ini gua ngerekam pakai action-cam guys nah ini keluarga gua lagi antri ini si joker si joker gimana sih joker nih tuh lihat guys gila banyak banget jadi kita nyampe tuh sebelum duhur guys sebelum duhur selesai-selesai hampir habis asar itu guys baru dapat kebagian masuknya guys nanti lihat kelanjutannya ya kita kita bareng kita skip dulu guys hai hai nah ini dia prosesnya guys jadi cukup unik guys metodenya ini dipijit-pijit gitu ditepuk-tepuk gitu tapi waduh rasanya tuh manusia coba aja kita kalian lihat sendiri guys ekspresinya kayak gimana padahal segitu guys lihat sendiri kan cuma ditepuk ditekan-tekan itu tapi rasanya gua ngalamin gua akan ngalamin rasanya itu kayak ditusuk-tusuk pakai kawat gitu guys padahal si terapisnya enggak enggak ini guys apa kukunya tuh kukunya enggak panjang-panjang guys nih tuh ada yang cuma kupingnya di itu doang di elus-elus doang langsung kayak kesakitan gimana gitu ya gua percaya nggak percaya sih cuma mungkin udah ahli gitu guys jadi mijitnya tuh langsung tepat di saraf-saraf ini jadi berasa banyak banget itu kalau kalian punya penyakit atau apa gitu kalian bisa datang aja ke sini guys ntar alamatnya gua kasih di deskripsi guys ya kalau inget ya guys long gue inget ya ntar ww gua aja ntar gua antar gitu ke tempatnya Hai hmm Hai jadi ini kan eh pijit ya sekaligus ada kena si terapisnya agamanya agamanya muslim ya guys jadi karena ada kaitannya setiap penyakit itu ada kaitannya guys ya entah itu karena faktor emang faktor sakit medis itu guys ataupun ada sebab lainnya ntar bisa kedeteksi jadi guys sama si terapi sini nih gara-gara apa misalkan ya untuk tarifnya sendiri sebenarnya enggak matok sih terapi sini beliau tuh cuma bilang seikhlasnya aja juga guys seikhlasnya cuma pas waktu itu gua kan sebelum kita masuk ya ada di salah satu pasien gas yang enggak yang jalannya itu apa ya jalannya enggak normal itu guys kayak bekas setruk tuh susah banget masuknya aja jalannya sampai ditandu nah udah dipijit lah sama si terapis ini sama beliau udah dipijit terus tahu tuh pas keluar jalannya normal lagi guys dia si pasiennya ini ngelakuin pemanasan gitu guys kayak orang habis olahraga lah intinya gua lucu juga sih cuma enggak tahu enggak ada kayaknya videonya nah jika guys kalau saking sakitnya sampai enggak sadar teriak medis kadang ada sih beberapa pasien yang ketika dipijit saking sakitnya entah di dalamnya emang ada makhluk gaibnya jadi kesurupan gitu guys kalau itu penyakitnya kalau udah parah tuh jadi kesurupan ada yang ngamuk ada yang tiba-tiba nangis itu ada yang teriak teriak guys wah pokoknya serem lah guys tuh padahal cuma dipegang-pegang doang guys Aduh kayak kalau orang biasa makanya ngapain ya megang ini kayak ngerames ngerames doang tapi gua sakitnya itu luar biasa guys oh saya saya Ustadznya sampai mual-mual guys cocok-cocok nah uniknya lagi dari pengobatan ini si Ustadznya beliau nih nggak pernah buka apa ya sengaja buka gitu guys buka pengobatan alternatif kayak gini jadi awalnya dari ya mulut ke mulut gitu guys dari tetangga atau dari ya pasien yang pernah berkunjung ke situ guys jadi ya lama-lama tiap hari ada aja yang datang gitu guys ya 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 ini saudara gua pada kesakitan guys untungnya pas hari itu gua udah sebelumnya jadi gua nggak pijat lagi guys ya emang sakit Nenek adek gua nih adek gua baru pertama kali ngerasain ngeponakan gua santuy aja ponakan gue yang kecil kaget takut kaget apa itu padahal anak kecil enggak boleh masuk ke sebenarnya karena yaitu takut pasiennya cerit-cerit ketakutan terus nangis kalau ini ponakan gua santuy santuy aja guys tuh dipijit nah habis dipijit tuh rasanya tuh seger guys jadi kayak empeng gitu guys nggak berat lagi perasaan atau badan tuh sebelum kesitu tuh kayak pegel-pegel gitu kayak habis dipijit aja guys ya emang dipijit tuh kesakitan lucu ya kalian ya kalau punya penyakit ya di medis misalkan nggak sembuh-sembuh ya sebenarnya ini juga rujukannya dari medis dulu guys misalkan ya sakitnya karena apa gitu kolestrol kan entah jantung kah sampai kenapa waaat 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 yo guys tadi udah selesai abrobatnya videonya udah ada di gua ya guys ntar kita tonton guys hai 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 eh motornya sama cerita kok ini ada nanti langsung balik kita mau beres-beres wawancara-wawancara sini ya jadi kita wawancara dulu guys pasien jadi gimana tadi tuh rasanya tuh setelah dipijit-pijit sensasi apa yang dirasakan dan katanya kenapa gitu sensasi-sensasinya seperti ada getaran-getaran ya begitulah ada rasa sakit-sakitnya tapi ya lega-lega mantap kayak gimana tuh sakitnya tuh bisa digambarin saya nggak bisa menggambar ya pokoknya kayak dipijit padahal cuma dipegang gini tapi kayak dipijitan gitu jadi gitu ya mantap lah katanya ini ya ada ada turunan katanya dari boyutnya iya dari semudang sih memang setiap ketemu sama orang yang bisa itu pasti ngomong kamu turunan semudang ya iya matanya ada yang itu onge gagal waktu dulu waktu kecil nggak tahu tuh kakek megang kaki taunya di mesukin oke oke mantap sekarang kita mau balik guys sini banyak tuh ini banyak nih istrinya nih pas gua mau udah guys gua mau pas kapan ya dulu tapi enggak ada enggak ada videonya gua mah kayak gitu rasanya sakit tapi hal endingnya lega lain-lain semua gua cepat dapat keturunan oke siap ini bu rasanya itu tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata pokoknya sakit banget sampai sini sakit jadi gitu aja guys mantap lah guys kalian kalau mau tahu alamatnya bisa lah WA gua selanjutnya ya kan ini Terima kasih telah menonton!